Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh With me again, Mrs. Mia Di Kreatif SMK Musi Ya, sebelum kita mulai pelajaran Don't forget to subscribe, like, dan komen Materi yang akan kita bahas kali ini Untuk kelas 11 Yaitu tentang invitation letter Baik, perhatikan materi berikut ini Materi yang akan kita bahas kali ini Yaitu tentang invitation Invitation itu diartikan mengundang Nah, yang akan kita bahas kali ini Yaitu tentang invitation letter atau invitation card Jadi, invitation card atau invitation letter Is a card or letter that aim to invite someone to come to an event Jadi, invitation card atau invitation letter Ini bertujuan untuk mengundang seseorang dalam sebuah event There are two kind of invitation letter Jadi, invitation letter atau card invitation Ini ada dua macam Yang pertama yaitu formal invitation Formal invitation is usually originated from institute, companies, and kind of it Jadi, formal invitation ini biasanya dari institusi atau company And then, the second informal invitation Yaitu Invitation atau undangan yang tidak formal atau yang tidak resmi Informal invitation is personal invitation to a friend, family, and etc Ini sama dengan personal invitation Personal invitation letter is written on for inviting friends, relatives, family members, or neighbors Sample-nya Wedding, birthday party, anniversary, baby shower, dan yang lainnya Jadi, surat pribadi ini juga masuk informal invitation Kemudian, contohnya apa lagi Kartu ucapan ulang tahun Kemudian, baby shower, wedding, dan lain-lain Setelah itu ada structure of invitation Structure-nya apa? The first invite Yaitu, yang diundang Yang diundang dulu terletak biasanya di yang paling atas Second, ada the body of the letter Don't forget occasion-nya Acara Harus dinyatakan dengan jelas Apa yang akan diselenggarakan Kemudian, ada date Cantumkan hari, tanggal, bulan, dan tahun Kemudian, ada timenya Cantumkan waktu penyelenggaraan dengan jelas Sehingga kamu tahu Kemudian, ada inviter Atau yang mengundang Nah, kemudian setelah itu Kita mempelajari ada generic structure Ya, perhatikan Generic structure sama seperti tadi Ada sender address Sender address itu alamat Sender pengirim Kemudian, ada date Ada tanggalnya Kemudian, address detail Alamatnya secara detail Kemudian, ada salutation Ada introduction Kemudian, setelah itu ada body of the invitation Kemudian, ada yang ketujuh Event detail Detailnya seperti apa Yang kedelapan Closing Penutup Kemudian, ada remark Nah, ini adalah contoh dari formal letter Kita perhatikan Sample dari invitation letter ini Ini yang formal Formal ini berasal dari institusi atau sebuah lembaga Contohnya, di sini Yang sesuai dengan generic structure Itu ada sender Ya, sender itu pengirim Pengirim alamat pengirim SMK, mustika Blah, 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 blah Yang kedua, ada date Date berarti ada bulan Month Date, end Dan tahunnya Perhatikan Kemudian, ada address detail Alamat yang dituju secara detail Di sini juga dijelaskan Untuk someone-nya, seseorang ya And then, setelah Satu, dua, tiga, empat The fourth Itu ada salutation Salutation Dear Mr. Handoyo Atau kalian misalkan Bisa diganti dengan Assalamualaikum Itu juga bisa Kemudian, setelah itu ada introduction Introduction Memperkenalkan diri Di sini, my name is Frida Blah, 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 blah Dia berasal dari Ini, sekolahan tersebut Kemudian, setelah itu Ada body invitation Ya Nah Kemudian Berikutnya Ada event detail Event detail ini Terdiri dari apa saja Ada date Kapan waktunya hari ya Kemudian ada time Time untuk waktunya juga Lebih jelas Nah, kemudian Nah, kemudian ada alamatnya Kemudian di sini juga bisa mencantumkan nomor HP Kemudian, setelah itu Ada closing remark Hormat saya Hormat saya Biasanya seperti itu Atau your sensor really Yang terakhir ada sender signature Ada tanda tangan yang mengirim Atau pengirim Nah, ini sama Ini juga contoh dari formal letter Bisa kalian perhatikan Bisa kalian perhatikan Bisa dilihat di sini ada sender Kemudian ada detail Untuk tempatnya address ya Kemudian ada with respect Salutation Nah, inilah contoh Nah, inilah contoh Kemudian di sini juga ada contoh Informal letter Perhatikan di sini juga ada Ya, ulang tahun Ulang tahun Ke yang ke 50 Nah, silahkan Diperhatikan Ini macam-macam Untuk letter formal and informalnya Kalian bisa lihat Di atau browsing dimanapun Ini juga Untuk contoh-contoh Bisa dilihat sendiri ya Ini contohnya banyak Nah, tugas kalian Yaitu Assignment-nya Make informal and formal letter Setelah membelajari materi tadi Invitation letter Jangan lupa untuk merangkung Di buku kalian Setelah itu Do assessment-nya Dengan tepat waktu Sekian Terima kasih Thanks for your attention Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you